Pendekar Guntur Jilid 27. KWA NG Tan tidak keberatan untuk menjelaskannya, maka ia segera menceritakan bagaimana telah berkenalan dengan Pat Chie Tiat Leong, sehingga untuk membalas budi, ia dihadiahkan tongpai tersebut. Mendengar cerita si pemuda tampak Chiang Li segera menekuk lututnya, untuk memberi hormat. Siaw Hiap mengangkat saudara dengan Pat Chie Tiat Leong, dengan demikian Siaw Hiap adalah orang tertua dari Kaipang kami katanya kemudian sekarang mohon bertanya, Siaw Hiap hendak memerintahkan apa pada kami, walaupun harus menyerbu lautan api, tidak nanti aku menolak. KWA NG Tan memimpin bangun pengemis tersebut, bangunlah Chiang Pang Tau katanya sungguh. Marilah kita membataskan hubungan kita, kau harus mengetahui walaupun bagaimana aku bukanlah anggota langsung dari partaimu. Dengan sikapmu seperti ini, kau membuat aku sulit bicara. Chiang Un berdiri dengan kedua tangan diturunkan, tanda menghormat. Jika Siaw Hiap mau mengalah, baiklah, Chiang Un bersedia untuk menurut, katanya tetap menghormat. Sekarang ini Cheng Kie Pai menjadi terlalu bertingkah, karena ia telah bentrok dengan Pat Chie Tiat Leong kami tidak dapat berdiam saja. Baiklah, Chiang Un nanti mengumpulkan saudara di wilayah Kang Tau Utara untuk menghadapi Kang Lem Sia Leong. KWA NG Tan mengangguk. Kabarnya Cheng Kie Pai baru bangun selama 4 atau 5 tahun ini, katanya, tapi mereka telah dapat mementangkan pengaruhnya di tiga provinsi Kang Tau, Anhui dan Owapak. Maka dari itu, dapat diduga bahwa di dalamnya terdapat orang yang pandai. Karena ini, aku minta Pang Tau jangan bertindak sembarangan. Aku sendiri ialah orang baru dalam dunia Kang Ong, pengetahuanku belum banyak, jadi tentang partai itu aku belum mengetahui jelas. Mengenai ini tentunya Pat Chie Tiat Leong telah mengaturnya baik, sekarang aku memohon keterangan perihalnya Bintian Ong, dapatkah Pang Tau menjelaskan sesuatu. Bintian Ong dari Tai Kek Pai, Chiang Un menjelaskan. Setelah masuk usia pertengahan, ia tinggal di kampung halamannya untuk hidup tenang tenteram sebagai guru silat. Akan tetapi ketika ia turun tangan di Kang Soe Utara, ia memperoleh julukannya Ho Lem Tai Hiap, alasan mengapa sekarang ia mengundurkan diri ada sebabnya yang memaksa. Kurang lebih tiga tahun yang lalu Ceng Kie Pai telah mengundang Bintian Ong masuk dalam partai tersebut, tapi ia menolak. Karena itu hubungan mereka jadi buruk. Sering Ceng Kie Pai datang mengacau, setiap kali mereka selalu dapat dipukul mundur. Walaupun terdapat hubungan yang buruk seperti itu, pada permulaan tahun ini Ceng Kie Pai kembali mengiring utusannya, kali ini untuk melamar puterinya Tian Ong, buat Kang San Beng, yang berkedudukan sebagai ketua GW Asem Tong dari Ceng Kie Pai. Dialah murid Kong Tong Pai. Dia belum pernah menikah dan dia dipuji tampan serta gagah. Bintian Ong benci Ceng Kie Pai, lamaran itu ditolak. Masih partai itu penasaran, dua kali beruntun mengajukan pula lamaran mereka. Kembali semuanya itu ditolak dengan halus. Akhirnya Ceng Kie Pai menjadi murka dan sesumbar jika si Nona Bin tidak dinikahkan dengan Kang San Beng, Bin Kecung hendak dibikin rata dengan bumi. Untuk itu mereka segera memasang metu di sekitar Bin Kie Ceng, akhirnya Bin Tian Ong jadi kewalahan, maka ia lantas menyebar surat undangan untuk kaum rimba persilatan menghadiri pesta ulang tahunnya ke, di waktu mana ia hendak menyimpan pedang untuk mengundurkan diri sekalian mengadakan pertandingan silat persahabatan guna memilih menantu, yang nanti dinikahkannya dengan putrinya. Acara pertandingan ialah kemenangan sepuluh kali dan yang menang itu, asal dia belum menikah, ia akan dinikahkan dengan Nona Bin, andai kata pihak Ceng Kie Pai yang menang, si gadis akan dipasangkan dengan Kang San Beng. Pihak Ceng Kie Pai mengetahui baik maksud Bin Tian Ong yang mengandalkan keadilan rimba persilatan, tapi mereka tidak takut. Mereka percaya partainya memiliki. Banyak orang lihai mereka sekalian ingin menjagoi di wilayah sini. Begitulah pihak Ceng Kie Pai itu menyatakan persetujuannya dan sekarang ini sudah siap sedia, dari Owipak dan Anhui sudah datang jago-jagonya. Cuma saja mereka itu belum mau turun tangan sebelum tiba Seng Waktu. Mendengar keterangan itu Kuang Tan segera mengambil keputusan untuk membantu secara diam pada Bin Tian Ong, agar setelah berhasil ia dapat segera mengundurkan diri. Jika demikian, keterlaluan sekali Ceng Kie Pai itu katanya kemudian aku berpikir untuk membantu Bin Tian Ong, apakah Chiang Pang Tau dapat membantuku? Di sini, ada berapakah saudara yang ilmu silatnya dapat diandalkan? Tentu, Siaw Hiap Sahut Chiang Un. Orang kita di sini yang mengerti silat cuma 20 orang lebih, akan tetapi kita dapat meminta bantuan dari cabang Kaipang yang berdekatan. Dalam satu hari mereka sudah bisa sampai di sini. Kuang Tan sudah mengeluarkan tongpainya, tapi Chiang Un menggoyangkan tangan. Tidak usah Siaw Hiap menyerahkan Sin Leong Leng, katanya kemudian cukup asal Siaw Hiap mengucapkan sepatah kata. Kuang Tan jadi heran dan kagum, tidak disangkanya demikian besar pengaruhnya Sin Leong Leng tersebut. Dari sini terbukti bagaimana sungguh-sungguh Pak Chiet Tiat Leong membalas budi sehingga tongpainya itu diserahkan padanya. Baiklah katanya kemudian, aku memberikan perintahku. Chiang Un segera memerintahkan pengemis yang tua itu, yang terus mengundurkan diri. Kuang Tan kemudian memesan jika Pak Chiet Tiat Leong datang, agar memberitahukan apa yang telah dikerjakannya, karena Pak Chiet Tiat Leong berjanji, jika ia telah menggabungkan diri dengan Bengkau, maka ia akan menyusul adiknya yang kedua ini. Kemudian Kuang Tan kembali ke rumah penginapannya, oleh Chiang Un ia diantar sampai di jalan besar. Waktu itu sudah mendekati jam 3. Dikala Kuang Tan melangkah memasuki pekarangan rumah penginapan, dari dalam jurusan pintu berbentuk model rembulan, keluar tiga orang yang jalannya cepat, tampaknya mereka sudah sinting. Tanpa dapat dicegah mereka bertuburkan orang yang di depan itu menjerit kesakitan, waktu itu ia telah memandang, melihat seorang pelajar muda berpakaian jubah kepelajarannya yang bernama Putih Tengah mengawasinya sambil tersenyum, membuat ia jadi gusar dan darahnya meluap. Anak celaka ia berteriak murka, kau telah membentur dada Panto Aya, sehingga Panto Aya merasa sakit, mengapa engkau tidak cepat-cepat mengaturkan maaf? Kau aneh sekali, Chuwon berkata Kuang Tan, tetap tertawa-tawar, justru kaulah yang tidak memiliki mata, jika aku tidak keburu berkelit, mungkin terjadi perkara jiwa. Sudah, kau sinting, kau masih kelayapan tidak keruan. Baiklah lebih baik kau pulang dan rebahkan diri di pembaringanmu sebagai mayat. Setan cilik kurang ajar berteriak orang sipan tersebut, yang menyebut dirinya sebagai tuan besar atau toa Aya. Kau berani mengajari aku? Anak celaka, kau rebahlah. Kata orang sipan itu dibarengi dengan tinjunya yang besar melayang dengan keras. Bagaikan kilat cepatnya, tangan Kuang Tan menyambar memapaki lalu tiga jari tangannya memegang nadi orang itu, yang terus dilempar, sehingga seketika itu juga cuan besar sipan tersebut terpelanting rubuh delapan tindak. Tanpa menghiraukan orang mati atau terluka, Kuang Tan terus melangkah bertindak masuk ke dalam rumah penginapan. Kedua kawannya orang sipan itu kaget, peristiwa itu berlangsung cepat sekali. Waktu mereka menghampiri kawan mereka, untuk bantu membangunkannya, mereka jadi lebih kaget. Lengan kanan kawan mereka tersebut bengkak besar sekali. Tidak ayah lagi mereka memayang kawan mereka untuk cepat diajak menyingkir. Ketiga orang ini buaya darat semuanya, mereka tahu bahwa kali ini mereka bertemu orang lihai, takutnya bukan main, maka itu mereka segera angkat kaki. Sejumlah tamu muncul karena ribut, waktu mereka menyaksikan peristiwa tersebut, mereka tertawa tapi diantaranya ada juga yang memperhatikan Kuang Tan. Besok paginya, dikala Kuang Tan keluar dari kamarnya untuk membuang air, di depan kamarnya, pada kamar nomor tiga, ada dua orang tengah bercakap. Ketika mereka melihat Kuang Tan, segera juga kedua orang itu mengangguk sambil tersenyum. Kuang Tan membalas mengangguk dan tersenyum juga, walaupun ia tidak kenal mereka itu ia mengambil sikap demikian sebagaimana layaknya saja. Ketika ia memutar tubuh kembali ke kamarnya, ia melihat kedua orang itu melangkah menghampirinya, tanpa merasa Kuang Tan menunda tindakan kakinya. Dari dua orang itu, yang seorang berusia lebih kurang 40 tahun, mukanya bersemu merah sepasang matanya memiliki sinar yang tajam, bajunya warna biru, di punggungnya ada gologan lengkiu siptu. Yang lainnya berusia kurang lebih 50 tahun, kunisnya sudah putih semua, tubuhnya sedang matanya pun tajam. Bajunya abu, panjang sampai didengkul, celananya sepan, tongkat huciu kuei di tangannya tampak tercekal senaknya. Dia memiliki muka kemerahan. Tuan, hebat sekali ilmu silat kimnaciu yang kau pergunakan kata dia sambil tertawa. Aku benar sangat kagum sekali. Itulah tidak berarti, Kuang Tan bilang merendah. Silahkan masuk. Kedua orang itu tidak menolak, maka di lain saat, mereka bertiga sudah berada di dalam kamar. Situa tidak berlaku sungkan lagi, ia pun telah bilang, aku situa bernama Siang Bu, dia memperkenalan diri. Dan ini saudara Tan Goh San. Tuan, kau siapa? Terima kasih sahut Kuang Tan hormat. Aku yang rendah Siou bernama Tan. Pemuda ini beranggapan perlu ia merubah si dan nama setelah melihat kedua orang yang tidak dikenalnya ini, yang hendak menjalin persahabatan dengannya, belum lagi diketahui asal-usulnya. Maka dari itu, ia telah mengganti namanya. Juga ia bermaksud menolongi bintian Ong, tentu ia tidak dapat mempergunakan nama sebenarnya, sebab ia hendak menolong secara diam-diam. Kedua orang itu jadi saling mengawasi, tampaknya mereka heran, karena nama Ong Tan benar aneh terdengar, dan baru kali ini mereka mendengar nama seaneh itu. Oh, Ong Siou Hiap tapi Siang Bu berseru seperti itu sambil tertawa, di dalam Cengkiepei. Siou Hiap memangku jabatan apa? Hati Kuang Tan tercekat, mungkin orang ini salah mengenali orang. Aku bukan orang Cengkiepei, ia memberitahukan aku berasal dari Kang Sai dan hendak pergi ke Kota Raja, kebetulan saja aku lewat di sini dan singgah, sebab aku mendengar berita Bintai Hiap hendak mengadakan pesta besar. Aku ingin sekali menonton orang Pibu. Cengkiepei itu perkumpulan ternama. Apakah Tuan hendak mencari salah seorang anggotanya Tanda Seru? Mendengar itu Siang Bu telah menoleh kepada Tangosan dan tertawa lebar. Apakah takut Tanda Seru? Katanya, begitu aku melihat, aku yakin Oh Siou Hiap bukan orang sebangsa manusia itu sekarang baru kau percaya aku, laote Tanda Seru. Muka Tangosan berubah merah. Oh Siou Hiap, mari kami memperkenalkan diri berkata pula Siang Bu, yang terus memberikan keterangannya tanpa diminta lagi sehingga sekarang Kuang Tan mengetahui baik siapa adanya kedua orang tamunya ini. Siang Bu berdua dengan Tangosan terkenal sekali di Kuang Wa, mereka tinggal di utara Carhar sebagai pemilik peternakan Carhar. Selama belasan tahun, kuda mereka berjumlah 4 sampai 50 ribu ekor. Siang Bu dan Tangosan bersahabat rat dengan Bintian Ong, mereka segera berangkat untuk memenuhi undangan sahabat mereka tersebut begitu menerima undangan yang dikirim Bintian Ong. Mereka juga segera menyewa kamar di rumah penginapan Kian In, sudah tujuh hari mereka datang. Secara diam mereka tengah memikirkan cara yang sebaiknya melakukan penyelidikan gerak-gerik orang Cheng Kiepe. Baru saja mereka berpikir kembali ke Bintian Kecung, mereka berkenalan dengan Kuang Tan, yang mereka kenal bernama Outan. Jika Xiao Hiap bermaksud pergi ke Bio Kecung, mengapa kita tidak pergi bersama Siang Bu bertanya, mengajak. Dengan begitu kita tidak usah kesepian di tengah jalan. Kami pun mengharapkan sekali bantuan Xiao Hiap. Kuang Tan berpikir, segera ia menerima baik ajakan tersebut. Hanya saja aku mohon, janganlah saudara terlalu tinggi mengangkat aku mintanya sambil tertawa. Justeru Xiao Hiap yang terlalu merendah, kata Siang Bu tertawa juga, nanti kami merapikan dulu pauhek kami, selesai bersantap kita berangkat. Kuang Tan setuju, maka ia mengantar kedua sahabat baru itu pergi keluar, di kalas Siang Bu berdua masuk ke kamarnya, ia terperanjat. Di depan dia, dari sebuah kamar, dilihatnya muncul seorang gadis yang cantik sekali. Alisnya lentik, matanya bersinar bening dan tajam, bibirnya kecil mungil dengan hidungnya yang bangir, dua baris giginya putih dan rata. Potongan mukanya ialah potongan kuaci, pakaiannya cekak dan singsat, ia pun memakai ikat pinggang putih di mana tergantung sebatang pedang dengan ronce hijau, sedangkan tangannya memegang sebatang cambuk, sepatunya berwarna hitam. Pasti ia tinggi tenaga dalamnya, berpikir Kuang Tan di dalam hatinya kagum sekali. Gadis itu juga melihat pemuda itu memperhatikannya, ia acuh tak acuh, ia tersenyum terus ia tertawa seraya berlalu dengan cepat. Setelah berusia hampir 20 tahun, baru kali ini Kuang Tan melihat gadis yang begitu cantik menawan hati, saking kagumnya ia jadi berdiri tertegun bagaikan patung, menjubelek diam saja, ia bagaikan merasa kosong. Begitu cepat si gadis lenyap dari pandangan matanya, lenyap dari hadapannya ia merasakan hatinya tidak keruan rasa ketika memasuki kamarnya. Cepat sekali Siang Bu dan Tan Gosan muncul lagi. Mereka sudah membawa buntalan mereka. Siau hiap, urusan rumah penginapan telah kami selesaikan kata Siang Bu tertawa, mari kita bersantap, agar kita cepat berangkat. Pemuda itu bersiap cepat sekali, maka bertiga mereka pergi ke rumah makan, untuk sarapan, dengan demikian, di lain saat tampak mereka sudah mulai dengan perjalanan mereka menuju kebin kecung, yang letaknya 50 li dari kota Hoyu, kedudukannya berdampingan dengan gunung dan sungai, gunungnya hijau, airnya jernih, sekitarnya indah dan nyaman. Penduduk bin kecung sejumlah 500 keluarga, hidup bertani dan mencari kayu. Sedang rumah bin Tiang Ong berada di tengah. Besar gedungnya, lebar pekarangannya. Dilihat sepintas lalu, rumah itu merupakan seperti separuh dusun. Sekitar rumah di kurung air yang lebarnya 10 tombak, dan dalam air setombak lebih. Terutama di waktu itu memang tampak beberapa orang penjaga, di tengah lian butia atau lapangan berlatih silat, berdiri sebuah luitai, panggung untuk bertanding, yang dicat warna merah serta sepasang liannya bertulisan huruf-huruf dari emas, bunyinya. Yang datang, yang pergi, semua orang gagah dan semuanya polos dan jujur, tidak ada yang telengas dan palsu. Luitai itu diberi nama Wanyotai atau panggung burung Wanyo. Burung Wanyo adalah bebek mandarin, lambang suami istri yang rukun. Di kedua samping panggung terdapat gubuk, atau tempat dengan perlengkapan kursi meja, besar dan luas. Sekali itulah tempat untuk orang berkumpul dan menyaksikan pibu atau pertandingan. Ketika itu di tempat tersebut sudah berkumpul lebih dari 50 orang tamu kawan cuan rumah. Kecuali banyak pengurus dan pelayan bekerja sibuk, pula ada tamu yang membantu mengawasi orang cengkiepe untuk membuyar mereka kalau mereka main selunduk. Sebagai tamu baru, Kuang Tan tidak memperoleh tugas apa-apa, maka dari itu, leluasa ia melihat-lihat, terutama untuk memperhatikan sekitar keadaan Bin Kecung, setelah mana seorang diri ia kembali dengan cepat KHOYU, untuk mencari Chiang Un, guna mengatur segala apa yang berhubungan dengan yang hendak dikerjakannya. Setelah meninggalkan pesannya, ia kembali pula ke Bin Kecung, ia senang mendengar laporan dari Chiang Un, yang sudah mempersiapkan lebih dari 60 anggota, bahkan di antaranya sudah ada yang turun tangan menghajar matanya cengkiepe, yang bersembunyi di tujuh tempat di luar dusun. Hari itu, lohor jam 3 lewat, di kalaseng batara surya mulai doyong ke barat, di antara pohon yang lebat dekat loteng Pek Cimkok, bagian dalam dari rumah Bin Tian Ong berkelebat sesosok bayangan dengan pakaian hitam, terus ia menyelusup masuk ke taman bunga dan di situ ia dengan sebutir batu sebesar kacang, menimpuk ke arah loteng. Hasilnya ialah suasana tetap sunyi, ia jadi girang dengan berani ia menjejak tanah, untuk melompat naik ke atas loteng itu, segera dengan lidahnya ia membasahkan kertas jendela untuk mengintai ke dalam, itulah kamarnya nona Bin, lalu ia membongkar jendela, dari sisinya ia mendengar. Suara tertawa dingin perlahan sekali, ia terkejut, segera ia memutar tubuhnya. Tapi ia tidak melihat siapapun juga, tentu saja ia jadi heran, tengah ia memasang meta, mendadak pundaknya yang kanan terasa kaku, tanpa ia menghendaki goloknya jatuh ke lantai papan loteng, sehingga terdengar suara berisik. Dengan gesit sekali tangan kirinya orang tersebut membaca ke belakang, terus ia melompat turun, setibanya di tanah ia memasang kuda-kuda dengan goloknya disiapkan ia melihat ke sekitarnya. Tapi ia tidak mendapatkan siapapun juga di tempat itu. Taman itu tetap saja sunyi bagaikan semula tadi, cuma pohon bunga bergoyang sendiri karena sampokan angin halus, di belakangnya, ia melihat bayangan sendiri, panjang dan kecil mirip gala. Apakah ini disebabkan hatiku terlalu bergelisah tidak keruan juntrungannya ia jadi berpikir di dalam hatinya. Dia jadi ragu. Mulap pertama kalinya teling aku mendengar suara tertawa, lantas pundaku kaku, apakah ini bukan sebab gangguan syarafia jadi tersenyum sendirinya. Segera ia berpikir lagi, aku telah mendapat tugas, tidak dapat aku pulang dengan tangan kosong, atau selain aku akan ditertawakan juga Hongsu, si pencuri sakti, Namaku yang terkenal semenjak puluhan tahun mana bisa dipertahankan lagi tanda seru. Karena berpikir seperti itu, orang tersebut yang menyebut dirinya sebagai Hongsu, telah menjejakan kakinya lagi di tanah, untuk kembali melompat naik ke atas loteng. Kesunyian taman itu membuatnya berani sekali. Kali ini belum lagi dia tiba di loteng, baru saja dia terpisah dari tanah kurang lebih lima kaki, tiba-tiba sekali paha kirinya, di jalan darah dengkul sebelah dalam, terasa terpagut sesuatu, nyerinya mendesak ke ulu hati, sehingga tidak ampun lagi, bersamaan dengan keluhannya yang tertahan, ia rubuh terbanting sampai debu mengepul naik ke sekitarnya. Bukan main kaget dan takutnya sejenak itu, tidak lain ingatannya hanya untuk menyingkir diri. Paling dulu ia menggulingkan tubuhnya dalam gerakan si keledai malas bergulingan kemudian dia menggelinding ke gerombolan pohon bunga, untuk menyembunyikan diri di sana tanpa berkutik, tanpa berani bersuara dan tidak berani bersuara dan tidak berani mengintai dulu. Dari luar tempat ia bersembunyi Hongsu segera mendengar suara tertawa dingin disusul ejekan tidak sedap untuk telinganya, bangsat dulu. Maling dulu. Untuk pendengarannya, nada suara itu sangat menusuk hati, sehingga ia merasa terganggu seperti juga kupingnya itu didengungkan suara nyamuk. Dia jadi kaget berbareng takut. Baru sekarang ia menduga kepada seorang lihai yang tengah mengawasi padanya, segera ia merayap untuk menyingkirkan diri. Waktu sudah mendekati tembok, Hongsu berhenti dulu sambil mendekam, ia memasang kupingnya baik, ia ingin keluar dengan diam-diam, seperti tadi dia masuk tanpa menemui orang. Setelah merasa aman, perlahan ia bangkit untuk mengeluarkan kepalanya dari lebatnya gelombang daun pohon tersebut. Ih tiba Hongsu berseru tertahan, saking kagetnya tidak terkira, di depannya dilihatnya sepasang kaki manusia, tubuhnya menggidik tanpa terasa. Waktu ia sudah mengawasi lebih jauh, ia melihat tubuh seorang yang yang tertutup jubah abu, dadanya lebar pinggangnya ceking, sepasang tangannya putih sedangkan mukanya beda sekali dari muka kebanyakan orang, inilah muka dari sesosok mayat. Biru gelap atau matang biru, wajahnya dingin, alisnya lanang, sebaliknya sinar matanya yang tajam sekali mendatangkan rasa mengkirik yang sempat membangunkan bulu kuduknya. Tidak bisa Hongsu mengangkat kepalanya lagi, hatinya jadi ciut. Tuan, tolonglah Tuan membiarkan aku pergi pulang katanya dengan tubuh gemetar. Orang itu tidak menyahuti, cuma sinar matanya yang memain bengis. Hongsu bergidik, tubuhnya jadi menggigil keras karena ngeri. Jika Tuan tidak ada keperluan lainnya, maafkanlah, tidak dapat aku berdiam lama di sini kata Hongsu dan dia terus jaga melesat dengan menjejakan kedua kakinya kuat-kuat pada tanah, bermaksud untuk melompat naik ke tembok. Hm, tidak dapat kau pergi suara itu dingin sekali. Di saat ia melompat tinggi tiga kaki, mendadak mereka merasakan kaki kanannya kena ditangkap. Sebelum ia mengetahui apa-apa, tubuhnya sudah terlempar tujuh tombak jauhnya, di mana ia jatuh terbanting, sehingga kepalanya pusing, matanya kabur dan ia hampir saja pingsan. Di situ dia rebah terkulai bagaikan tenaganya habis, terasa sakit dan ngilu sekujur tubuhnya sedangkan keningnya mengeluarkan keringat sebesar kacang kedeli. Dia terus merintih. Di depannya, dia melihat orang tadi berdiri dan dengan muka tertawa dingin. Akan tetapi tidak lama kemudian orang itu memutar tubuhnya, setelah tangannya dibawa ke mukanya, ketika ia memutar tubuhnya kembali, Sekarang tampaklah wajahnya muda dan tampan. Kemudian ia melangkah perlahan-lahan meninggalkan tempat itu. Hong Su heran dan berkhawatir sekali, sedang biasanya ia tidak kenal takut, seperti kali ini dia menyatroni bin kecung di waktu lohor. Memang biasa setiap pencuri bekerja di waktu malam, tetapi ia justru telah memikir yang lain, Jika ia datang tepat di waktu malam, pasti penjagaannya diperingat kuat dan keras. Karenanya ia bekerja siang, ia pandai menyelusup, tanpa menemui rintangan, ia dapat masuk ke dalam taman bunga. Dia percaya, andai kata ia dipergoki, pihak penjaga akan menduga bahwa dia adalah ialah seorang tamu tuan rumah. Sudah sejak beberapa hari banyak orang datang dan pergi, kawan dan lawan tak diketahui, tak dikenali. Sampai sebegitu jauh dia tidak kepergok, sehingga hatinya girang luar biasa. Namun siapa sangka, di luar dugaannya, justru di saat ia akan berhasil, dia rubuh kecewa dan menderita sehingga runtuhlah nama besarnya. Malam itu di ruangan Cie Eng Tia dari rumah Bin Tiang Ong terang-benderang mirip siang hari, Tiang Ong. Pengah berada di situ melayani tamunya sambil bercakap gembira tertawa cerah. Di situ pun hadir Kuang Tai bersama Siang Bu dan Tan Go San, serta sahabatnya dua orang tersebut yang baru tiba pagi tadi yaitu Li Penghoat. Mereka berempat berdiam di pojok kanan di mana mereka bercakap-cakap perlahan sekali. Tepat di kala orang tengah bicara dengan asik, seorang centeng, penjaga, lari masuk dengan tergopoh-gopoh, terus menghampiri Bin Tiang Ong untuk melaporkan, Chung Chu, penjaga keempat telah mendapatkan seorang terluka rebah di dekat loteng Pek Ciyoko, ia menyebutkan dirinya Hong Su. Bin Tiang Ong mengerutkan dahi, katanya. Bawa dia kemari. Tidak lama Hong Su telah digotong masuk, diletakkan di lantai, ia masih merintih tidak hentinya dengan disertai keringat yang membanjiri keningnya, sedangkan pakaiannya kuyuk dengan keringatnya itu, tubuhnya pun gemetaran dan mukanya pucat. Pias matanya guram tidak bersinar. Bin Tai Hiap, berlakulah murah hati memohon si pencuri lihai yang telah runtuh itu dengan suara lemah, tolong membebaskan aku dari totokan, nanti aku bicara terus terang. Tian Ong heran, ia mendekati sambil menduga apakah Hong Su datang dengan maksud busuk dan ada orang yang telah memergoki dan sekalian merobohkannya. Ia segera menotok bermaksud untuk membebaskan Hong Su dari totokan itu. Aduh! Aduh teriak Hong Su kesakitan, dia bukannya bebas, malah dia merasakan kesakitan yang luar biasa menyiksanya, mukanya semakin pucat seperti secari kertas putih belaka. Tian Ong jadi berubah mukanya memerah, ia mengawasi melongo. Dari antara rombongan tamu keluar seorang tua yang menghampiri Hong Su ia membalik tubuh orang tersebut untuk menotok bunggungnya tiga kali disusul dengan satu tepukan keras. Mendadak si pencuri menjerit keras, dari mulutnya menyembur reak, setelah itu ia dapat bangun berdiri, hanya dialesu sekali. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, orang yang menotok itu lihai sekali, kalau dia menotok lebih keras sedikit saja, jiwa orang ini akan terbang melayang, inilah ilmu totok yang jarang ada, sudah ada beberapa puluh tahun aku berusaha mempelajari aku tetap tidak berhasil. Apalah yang bisa ku yakini cumalah ilmu membebaskannya. Mendengar keterangan tersebut Tian Ong menghadapi orang tua itu sambil tertawa ia bilang, sebegitu jauh yang ku ketahui, jarang sekali kau memuji orang, baru sekarang aku mendengar Hiam Loang berbicara demikian rupa. Ketika Kuang Tan mendengar orang tua itu adalah Hiam Loang, ia jadi memandang penuh perhatian karena Hiam Loang merupakan seorang rimba persilatan yang memiliki nama besar. Hong Gisu, Tian Ong waktu itu telah menanya pada Hong Su dengan sikap dan suara yang keren. Apa maksudmu datang ke gedungku ini? Sukalah kau bicara. Terus terang tidak nanti aku sembarangan bertindak terhadap dirimu. Hong Su menyeringai ia malu sekali. Aku telah dibebaskan dari Toto Kan, tidak dapat aku tidak membalas Budi, sahutnya. Segera ia memberikan keterangannya, mendengar mana para hadirin kaget bukan main. Partai Bendera Hijau, Ceng Kiepe, diketuai oleh Oaye Tiam Su. Dialah murid tunggal dari Sato Huoto, seorang pendekta dari Tibet. Sato Huoto terkenal sekali sebagai seorang pendekta yang sangat telengas, sedangkan murid tunggalnya itu, Oaye Tiam Su telah berhasil mewarisi delapan bagian dari kepandainya. Dia pun cerdik sekali, usianya baru 40 tahun lebih, ia membangun partai baru 6 tahun, namun justeru kemajuannya pesat sekali. Pengaruhnya yang sudah meluas, di tiga provinsi Keng So, Aohawi dan Oopak. Besar citanya, karena ia ingin mementangkan pengaruhnya itu sampai di sembilan provinsi di sepanjang sungai Tiangkang. Selama dua tahun ini sudah mulai menelan beberapa partai kecil di sembilan provinsi tersebut. Kemudian dia menghadap tentangan keras, yang membuatnya segera merobah siasat, dari keras menjadi lunak, ialah dengan mengambil hati orang-orang gagah, untuk bekerjasama. Siapa tidak mau bekerjasama, dia coba membuat celaka, dengan dibunuh secara menggelap atau difitnah, demikian pula halnya dengan Bin Tian Ong yang hendak diajaknya masuk ke dalam partainya. Karena Chung Chu dari Bin Ke Chung ini menantang, ia lantas mempergunakan siasat, ia sendiri sebenarnya menganggap Tian Ong masih boleh dibiarkan saja, yang bersikeras menghendakinya agar diambil tindakan keras kepada Bin Tian Ong adalah Ho Pang Chu, yaitu wakil ketua yang bernama Yosian. Ia beranggapan bahwa Bin Tian Ong berkepala besar. Di samping itu sebenarnya ia memiliki maksud-maksud tertentu lainnya, ialah ia mengincar sepasang pedang mustika milik Tian Ong, atau sebatang salah satu di antara kedua pedang mustika tersebut Kim Kiam atau Gin Kiam, jika dapat dimilikinya tentu merupakan senjata yang ampuh dan bisa diandalkannya, yang membuatnya semakin gagah. Sedangkan Tian Ong pun tidak dapat ditindas dengan kekerasan, sebab Oe Ye Tian Sum masih juri, di saat pihak kerajaan lengah menghadapi pasukan Bengkau, ia tidak mau menimbulkan kerusuhan yang sekiranya bisa memancing perhatian kerajaan, yang mungkin nanti Cheng Kie Pei akan disemaratakan dengan Bengkau lalu disapu bersih juga. Juga memang Oe Ye Tian Su tidak mau bentrok dengan wakil ketuanya, maka ia mau mengalah dan menyerahkan persoalan tersebut kepada wakilnya, agar mengatur siasatnya sebaik mungkin. Demikianlah, Kang San Beng dipergunakan sebagai alat saja untuk melamar Nona Bin karena Tian Ong bertindak hendak mengundurkan diri dan mengajukan syarat tibu guna mencari jodoh putrinya, mau tidak mau Yosian, wakil ketua Cheng Kie Pei tersebut, melakukan persiapan di samping juga ingin mempergunakan kekerasan secara diam-diam jika saja kah, Ang San Beng gagal, ia mempersiapkan segalanya untuk penyerbuan. Giyok Chu hendak diculik, agar penyelesaian dapat dilakukan secara lunak, Hong Su telah ditugaskan untuk menculik Giyok Chu. Menurut rencana Hong Su harus bekerja pada satu hari di muka pibu, yaitu di waktu malam Giyok Chu harus dibikin pulas dengan asap bius, kalau Hong Su berhasil, dia harus memberikan tanda, nanti Bin Ke Chung hendak diancam untuk diserbu. Kalau semua orang Bin Ke Chung keluar untuk menangkis serbuan, Hong Su harus bekerja terlebih jauh mencuri kedua pedang. Di saat kacau diduga gedung kosong dan Hong Su bisa bekerja dengan leluasa. Setelah berhasil pihak penyerbu akan cepat sekali mengundurkan diri. Untuk jadi penyerbu ini dipilih musuh Tian Ong, agar Cheng Kie Pei dapat mencuci tangan. Bahkan sebaliknya Cheng Kie Pei akan memberikan janjinya hendak membantu, dalam waktu tiga bulan, si gadis akan dapat ditolong. Tentu saja Kang San Beng sebagai penolong palsu, agar karena mengingat budinya, Giyok Chu mau menikah dengannya, San Beng memiliki wajah tidak dapat dicela, akan tetapi Kong Su bukannya bekerja di waktu malam, malah ia bekerja di waktu siang, apalah curuntuknya, ia kepergok dan kena ditawan. Bahkan terpaksa dia harus membuka rahasia yang diketahuinya. Semua orang kaget mendengar kebusukan Oe Yee Tiam Su dengan Cheng Kie Pai-nya, yang ingin mempergunakan akal muslihat keji itu. Syukur ada penolong tidak dikenal, sehingga usaha Hong Su dapat digagalkan, dan sekarang rahasia Oe Yee Tiam Su atau Yasian terbongkar. Sayang kau dirintangi, Hong Giesu kata Tian Ong kemudian, dapatkah kau menjelaskan bagaimana wajah orang yang merubuhkanmu itu tanda seru? Dengan malu Hong Su menceritakan semua yang dialaminya beberapa waktu yang lalu. Tian Ong heran, matanya menyapu semua hadirin dengan sinar matu bertanya-tanya. Siapakah kiranya sahabat itu tanda seru? Tanya-tanya bersenyum, apakah di antara saudara-saudara ada yang mengenal dia? Tanda seru. Semua orang saling mengawasi. Waktu itu Tan Gosan mengawasi Kuang Tan hatinya berkata, mungkinkah dia? Tapi menurut Hong Su, orang itu lihai sekali, sedang dia ini masih terlalu muda, siapakah dia itu tanda seru? Kuang Tan telah menyalin pakaian, ia menduga pengusaha ternak itu mencurigainya, maka sambil tertawa dia bilang, Saudara Tan, menurut Hong Su orang itu pasti seorang gagah luar biasa, maka aku ingin sekali dapat berkenalan dengannya. Aku pun sangat ingin sekali menemui dia, kata Tan Gosan. Tapi dia orang luar biasa, jika dia tidak memperlihatkan dirinya, walaupun kita bertemu dengannya, sulit untuk mengenalinya. Setelah berkata begitu, orang Shitan tersebut tertawa lebar sambil memandang penuh arti. Waktu itu Tian Ong memerintahkan kepada orangnya agar Hong Su dikurung dalam kamar batu. Dia akan dibebaskan jika waktunya telah tiba. Di lain pihak, ia perintahkan penjagaan diadakan lebih ketat dan keras lagi. Agar semua penjaga juga berhati untuk menghadapi musuh yang berusaha menyelunduk masuk ke dalam bin kecung. Demikianlah malam itu lewat dengan aman. Tapi itu bukannya berarti tidak terjadi sesuatu karena Hong Su tidak kembali. Yosian mengirim tiga orang, untuk menyelidiki. Celaka buat mereka itu, dihadang seorang bertopeng dan dirubuhkan dengan totokan, terus mereka diantar pulang ke markas mereka. Ketika Seng Fajar tiba, bin kecung jadi ramai sekali, tamu datang tidak putusnya. Sibuk sekali tuan rumah mengadakan penyambutan dan melayani mereka semua. Tetarap sebelah timur dipakai untuk tamu-tamu yang membantu pihak tuan rumah, gubuk barat untuk semua tamu lainnya, yang terdiri dari orang berbagai golongan. Dari pihak Ceng Kiepe, Oe Yee Tiam Su mengirim Yosian beserta belasan jagonya, diantaranya terdapat Kang San Beng. Bin Tian Ong dan puterinya duduk di tetarap timur, didampingi oleh Hiam Loang matanya tampak tajam mengawasi ke tetarap timur. Di atas meja terletak sepasang pedang yang sarungnya luar biasa dan gagangnya bertaburan batu merah, sedang roncenya sutra kuning gading itulah pedang Kim Kiam dan Gin Kiam. Kuang Tan duduk di baris pertama di meja kedua, bersama dia dalam satu rombongan terdapat Siang Hai, Tan Gosan dan Li Penghoat. Kuang Tan bertemu dengan Giyok Chu, ia beranggapan gadis itu memang toapan dan manis, benar ia tidak terlalu cantik, tapi toh menarik sekali, sehingga ia berpikir, entah bagaimana tabiatnya Nona Bin ini, ia baru berpikir demikian, seketika pipinya jadi memerah dan dirasakan sangat panas. Sedangkan Giyok Chu sebaliknya, begitu ia melihat Kuang Tan sudah meresap kesannya yang baik. Pemuda itu tampan, halus gerak-geriknya. Tapi ia tidak bisa memikirkan pemuda itu lebih jauh sekarang, ia sudah tidak bebas lagi, ia akan jadi rebutan orang banyak. Andai kata Kuang Tan ikut naik di panggung, ia percaya pastilah dia tidak akan sanggup melawan banyak iblis dan pemuda lainnya yang telengas dengan kepandayan yang tinggi. Dikala Kuang Tan mengawasi ketetara barat, tiba hatinya terkejut, di sana ia melihat si gadis baju merah yang lenyap dalam sekelebatan di rumah penginapannya kemarin itu, hampir saja ia menjerit sendirinya. Gadis itu baru tiba, ia diantar masuk oleh pelayan, ia masih memegang cambuknya yang hitam mengkilap, rupanya terbuat dari otot harimau atau otot binatang buas lainnya, begitu tiba matanya menyapu ke sekelilingnya, barulah ia melangkah ke tetarap, langkah kakinya tetap. Semua orang yang hadir, baik dari tetarap timur, maupun dari tetarap barat, ikut tertarik hatinya, semua mengawasi si gadis baju merah itu ia langsung menghampiri Bintian Ong, untuk membisikan sesuatu, untuk itu tuan rumah tampak girang. Segera si gadis itu diundang duduk bersama dengan Nona Bin yang belajar kenal dengan Hyam Loang beramai. Oh siau hiap, bagaimana kau lihat Nona baju merah itu tiba Kuang Tan mendengar pertanyaan dikala ia mengawasi si gadis, ia terkejut, mukanya juga bersemu dadu, tahulah dia yang ditegur oleh siang bu, karena perbuatannya dianggap kurang baik, mengawasi seorang gadis sampai mendong begitu. Dia tidak ada celanya, siang tiang cu mengetahui siapa adanya gadis itu tanda seru. siang bu tertawa, tapi ia menggelengkan kepalanya perlahan. Waktu itu tengah hari tepat, telah tiba waktunya pi bu dimulai, maka terdengarlah tanda, suara gemreng tiga kali, disusul dengan letusan petasan di luar kalangan. Bin Tian Ong dan puterinya bangkit, untuk naik di panggung Wan Yotai, Tian Ong bersenyum, sedangkan si gadis mengenakan baju hijau, di pinggangnya tergantung pedangnya, ia berdiri di sisi ayahnya. Letusan petasan disusul tempik sorak, setelah suara mendengungnya berhenti, sirap juga sorak-sorai. Bin Chung Chu mengenakan jubah sulam, kunis dan jemgotnya yang putih panjang sampai di dada, ia berdiri tegak, tampak keren, ia memberi hormat ke arah timur dan barat, terus ia berkata, hari ini hari ulang tahunku yang ke-60, aku girang dan bersyukur sekali atas kunjungan semua sahabatku, tidak dapat aku membalas budi, maka aku minta sudilah saudara minum dan dahar sekedarnya kata itu disambut tampik sorak. Bersamaan dengan perayaan tak berarti ini, aku pun membangun panggung Wan Yotai, Chuan Rumah berkata lagi, inilah untuk anakku, yang telah berusia dewasa, oleh karena aku keras sekali memilihnya, sekian lama aku belum mendapatkan menantu yang cocok, maka itu setelah usiaku lanjut ini, aku memikir mengadakan pertandingan di atas panggung, guna mendapatkan jodohan aku. Para hadirin, siapa ingin bertanding harap memperhatikan syaratku, dia harus berusia tidak lebih 30 tahun, dia pun masih belum beristri. Pertandingan dibataskan hanya 10 kali. Karena inilah pertandingan persahabatan. Setiap calon harus bertanding hanya saling sentuh saja, jangan sampai ada yang melewatkan batas sehingga melampaui maksud suci dari pertandingan ini. Pula pertandingan diadakan cuma selama 3 hari, selewatnya itu aku yang rendah hendak menyimpan pedangku, maka, saudara, sudilah kiranya semua mengerti akan maksudku ini. Sekian, terima kasih. Kembali gemuruh tempik sorak para hadirin. Setelah suasana sirap, Tian Ong mengajak gadisnya turun, akan kembali ke kursi mereka di tetarap timur. Segera terlihat naiknya dua orang pemuda ke atas panggang, dengan bersenjata tombak dan golok pendek. Mereka terus bertanding, mereka bukan orang pandai, tapi orang senang untuk menyaksikan pertandingan mereka. Di kedua tetarap, para pelayan mulai menyajikan barang hidangan serta araknya, arak simpanan Tiok Yap Cheng yang sangat terkenal sekali, maka di lain saat, orang sudah mulai bersantap sambil menonton pibu. Umumnya kaum muda yang ingin bertanding, tidak tenang hatinya. Tidak mengerti mereka, siapa akan dapat memenangkan 10 pertandingan. Waktu 3 hari pun cukup lama di hari pertama ini, orang tak bernafsu untuk segera naik ke panggung. Maka sampai jam 1, belum ada pertandingan yang berarti, yang bertempur adalah pemuda bin Kecung, seperti dua pemuda yang pertama itu. Mereka hanya memulai untuk membantu meramaikan. Akhirnya dari tetarap barat terdengar satu suara dalam, kenapa yang naik ke panggung cuma tukang silat kekembang saja, yang tidak sedap dipandang? Buat apa mereka ini ditonjol-tonjol kan? Entah mereka murid siapa, tapi ada muridnya tentu ada gurunya. Ayo, kalian lekas turun, nanti aku lemparkan kalian satu demi satu. Mendengar itu, kawanan sesat di tetarap barat itu tertawa bergelak-gelak. Di timur ada orang yang menjadi mendongkol sekali, sehingga dia sudah segera naik ke panggung untuk menghadap ke barat, dan berkata dengan menantang, Sahabat, kau sudah minum cukup, kau sudah gegares kenyang, buat apa kau bersuara seperti seekor babi? Mengapa kau tidak mau muncul saja tanda seru? Dialah Susian Lok, tantangannya itu disambut oleh salah seorang dari barat, yang muka dan kumisnya merah, kumisnya itu kaku, wajahnya bengis, matanya pun besar. Ia berseru. Binatang, hebat kau mencaci. Aku Siaw Cidli yang bukan sembelarang orang, maka kau sebutkanlah namamu. Susiaw Lok terkejut, ia mengerti, orang Susiaw tersebut merupakan begal tunggal terkenal di wilayah Siangkang, mahir ilmu tenaga dalam dan luar. Kejam sifatnya. Tapi ia tidak gentar, dia adalah murid dari Ngorgo Taisan, umurnya belum 30 tahun, namanya sudah terkenal, adanya juga terlalu tinggi. Ia menyahuti sambil tertawa dingin, nama tuan besarmu adalah Susian Lok, walaupun aku bukan orang berkenamaan di dalam rimba persilatan, aku tidak dapat membiarkan segala macam begal bertingkah. Oh, kiranya Susian Lok kata Siaw Cidli yang tertawa lebar, kau berani menantang aku mendadak menyusuli dengan perkataannya itu, ia menyerang dada orang, mencari dua jalan darah Yuhun dan Leng Tiong. Ia memang murid dari seorang paderi sakti di Bukit Libonia di selatan, yang terkenal untuk ilmu silatnya Hian Im Chianglek, tangannya Lihai. Siapa terkena serangan ilmu tersebut di luar terlihat tidak terluka, lukanya yaitu bagian dalam, patah dan pecah tulang iga dan ususnya. Sian Lok Gusar melihat serangan yang kejam dan telengas seperti itu, ia berkelit ke kiri, lalu meneruskan, ia menggeser tubuhnya lebih jauh ke belakang lawan, dari sini barulah ia menyerang, dengan tipu silat K.P.C. yang memiliki gerakan sangat sebat sekali. Melihat orang demikian gesit, si Yung Chit Li yang memuji dalam hatinya, ia berkelit ke kiri sambil berkelit, tangan kanannya menyerang, menghajar lengan kanan orang silo itu. Sian Lok menolong tangannya dengan diturunkannya cepat sekali, ia tidak menarik pulang, sebaliknya ia meneruskan menyerang ke perut, habis mana dengan melengak, kakinya menjejak, untuk melompat mundur. Bagus gerakannya itu, bebas ia dari bahaya, akan tetapi ia segera juga mengeluarkan keringat dingin, ia tahu bagaimana ia terancam bahaya tadi, bahaya yang tidak kecil. Si Yung Chit Li yang juga melompat mundur dua tindak, walaupun ia tahu bahwa ia cuma digertak, segera ia tertawa. Bocah, kau dapat lolos tanda seru katanya sambil terus maju menyerang pula, ia melompat. Sian Lok mengerti bahaya, ia tidak mau menangkis, ia berkelit tapi segera juga didesak, diserang saling susul, sehingga ia mundur ke pinggir panggung. Di sini Si Yung Chit Li yang melompat lagi, sekali ini ia menyerang hebat sekali, itulah lompatan harimau melompat sembilan gunung atau houwiau kiusan di tetarap timur. Para hadirin kaget sehingga ada yang berseru, mereka menduga Sian Lok akan terhajar gepeng. Kesudahannya itu, mereka melihat Si Yung Chit Li yang mencelat mundur dua tindak, mukanya meringis, tangannya memegang sesuatu barang mirip cabang pohon sedangkan Sian Lok sendiri, dikala orang mundur, segera melompat turun dari panggung. Si Yung Chit Li yang tidak ikut melompat turun, melainkan ia berkata dengan suara yang mengandung kemarahan bukan main. Tikus dari mana yang melukai orang dengan senjata gelap dan dia memandang dengan tajam kesekelilingnya, kemudian meneruskan perkataannya lagi. Tapi sebatang sumpit bambu sukar mencelakai orang tuamu jika kau laki, kau keluarlah dia. Belum lagi sempat menutup mulutnya, mendadak sebatang sumpit menyambar ke mulutnya, sehingga dua buah giginya copot dan mengeluarkan darah, sampai ia harus membekap mulutnya, matanya memandang bengis ke arah kedua tetarap. Setelah mengetahui Si Yung Chit Li yang terkena senjata rahasia, semua orang yang hadir jadi heran, siapa penyerang yang demikian lihai? Bukankah panggung terpisah dari mereka kurang lebih 13 tombak? Bukankah biasanya orang menimpu cuma 3 tombak atau paling 7-6-7 tombak? Lebih jauh dari itu, serangan senjata rahasia sudah tidak ada gunanya. Ketika Siang Bu melihat sumpit Kuang Tan, diam ia terkejut sumpit itu tinggal sepasang sumpit setengah potong. Maka ia berkata di dalam hatinya, pemuda ini tidak boleh dipandang ringan. Entah apa maksudnya dia, dia demikian muda, dia lihai, dia pun dapat menyembunyikan dirinya dengan rapi sekali, inilah luar biasa dan mengherankan. Ketika itu dari tetarap barat melompat seorang pemuda dengan pakaian hitam, di punggungnya tampak tersoren sebatang pedang, sepasang matanya tajam, dia memberi hormat kepada Si Yung Chit Li yang, sambil tertawa ia berkata, Si Yung Lo Chiam Puah, kau telah menang satu rintangan, silahkan mundur. Si penyerang gelap sebentar lagi tentu akan dapat diketahui, maka dari itu, waktu masih belum lagi terlambat untuk kau turun tangan. Aku yang rendah adalah Hui Tiao, dengan ini memang sengaja datang buat bertanding guna mendapatkan jodoh dan pedang, maka dari itu, maukah Lo Chiam Puah membantu menyempurnakan citaku ini? Si Yung Chit Li yang memang tengah serba salah, maka datangnya pemuda ini kebetulan sekali untuknya, ia bilang, aku cuma main saudara Hui silahkan kau menggantikan aku. Setelah berkata begitu, ia lompat turun, kera balik ke tetarap barat. Turunnya Si Yung Chit Li yang, segera juga Hui Tiao bicara kepada hadirin, menjelaskan bahwa ia ingin sekali mengambil bagian dalam pibu ini, karena pertama memang ia belum lagi menikah dan kedua untuk sekalian mencari pengalaman dalam pibu ini, kalau toh memang ia harus dirubuhkan. Dengan sikap tekebur ia menantang siapa yang hendak milayaninya. Di tetarap timur, hadirin umumnya bermaksud hanya membantu tuan rumah, tidak ada maksud ikut pibu, ada juga yang tertarik hatinya, sayang sekali usianya sudah lewat 30 atau anaknya sudah merentet. Ada juga yang berpikir percuma saja bertempur untuk sekedar main, karena jika kesalahan tangan, permusuhan dapat tertanam karenanya. Maka dari itu, tidak ada yang mau menyambut tantangan itu. Tidak demikian dengan para tamu di tetarap barat, mereka terdiri dari banyak golongan. Di satu batas, mereka dapat bersatu, tapi mengenai soal perjodohan ini, mereka memikirkan kepentingan masing. Ada juga di antara mereka yang ingin mengangkat nama saja, ada yang hendak mendapatkan hadiah. Maka juga, majulah seorang pemuda, yang gerakannya sangat gesit, sayang untuknya dalam beberapa jurus ia sudah kena dirubuhkan Hui Tiao. Segera naik pula seorang pemuda lain, terus ia bergebrak dengan Hui Tiao, dan tengah mereka bertempur seru, seorang pelayan pengantar nasi datang kepada Kuang Tan, pemuda itu segera berkata kepadanya, tolong, kau ambilkan aku sumpit baru, sumpitku jatuh dan kotor. Baik titik siyaunya, nanti aku mengambilkannya kata si pelayan yang segera pergi sambil tertawa. Siang Bu tersenyum. Di mata orang lain, biasa saja sumpit jatuh, dan menjadi kotor karenanya sehingga perlu ditukar. Kuang Tan dapat melihat sikap orang Si Siang, segera ia bilang perlahan, Siang Tiang Cu, aku ingin bicara sebentar, dapatkah tanda seru? Siang Bu mengawasi tajam, tapinya ia tertawa sambil mengangguk. Mari katanya. Mereka berdua pergi ke tembok di belakang tetarap itu, di sebelah pojokan. Sebenarnya aku tidak memiliki urusan penting, hanya saja aku merasakan sesuatu, sehingga aku anggap tidak dapat aku tidak memberitahukannya kata Kuang Tan. Siang Liap tentu telah melihat sesuatu apa kata Siang Bu. Kemudian, silahkan bicara, aku bersedia mendengarkannya dengan sebaik-baiknya. Kuang Tan tersenyum, ia bilang perlahan hari ini jangan memberikan izin kepada orang di tetarap timur yang naik ke panggung Gunap Ibu. Karena aku telah memperhatikannya, ternyata pihak tetarap barat berjumlah jauh lebih banyak. Satu lipat dari tetarap timur, umumnya mereka mengincar pedang, jodoh hanya yang nomor dua pula. Mereka umumnya merupakan orang-orang Cengkiepei. Aku menduga mereka tengah menantikan kesempatan dan waktu yang baik untuk turun tangan. Sekarang ini tidak dapat kita sembarangan menduga kekuatan mereka. Aku pikir, kalau terpaksa, satu atau dua orang saja yang maju guna mencegah bahaya, yang mempersulitkan, aku duga ia orang Cengkiepei yang bercampur baur dengan penghuni bin kecung, sehingga mereka sulit dikenali. Maka itu baiklah pedang mustika ditukar dengan yang palsu, ditaruh di suatu tempat sebagai umpan. Di samping, Itu aku percaya pihak Cengkiepei tentunya tidak puas, mungkin mereka mengiring orang untuk menolongi kongsu. Bagaimana pendapat yang cu? Siang bu mengangguk. Bukan main kagumnya ia pada pemuda ini, selain gagah, sangat tajam matanya dan juga pandangannya begitu jauh. Baiklah, nanti aku bicara dengan bin cung cuk. Katanya kemudian, ia juga tertawa dan menambahkannya, Siang Hiap, tadi hebat sekali permainanmu mematahkan sumpit menjadi panah tangan. Muka Kuang Tan jadi berubah merah, tapi ia tertawa. Sampai di situ, mereka telah kembali ke Tetarap, duduk kembali di tempat mereka, sedangkan Siang Bu terus pergi kepada tuan rumah dan Kuang Tan kemejanya. Waktu itu Hui Tiao sudah menang tiga kali beruntun, tampaknya ia sangat girang dan puas, maka ia jadi angkuh dan congkak sekali, kejumawaannya semakin nyata, Kuang Tan mengerutkan alisnya melihat lagak orang tersebut. Dari Tetarap Barat terdengar suara kurang senang dan disusul dengan munculnya seorang yang gerakan tubuhnya sangat lincah sekali hinggap di atas panggung dengan indah sekali. Tidak ada suara sedikit pun juga waktu hinggap di atas panggung, dengan gerakan naga hitam membalik mega, maka ia dapat sambutan sorak-sorai yang sangat ramai sekali dari kedua Tetarap. Dialah seorang yang bertubuh sangat jangkung dengan kumis mirip kumis kambing gunung. Matanya tajam sekali sampai berkilauan. Dia terus tertawa dingin dan berkata dengan tawar, Sahabat, bagus sekali ilmu silatmu. Hem, justeru. Sekarang aku ingin sekali belajar kenal dengan ilmumu itu. Aku bernama Bun Unsiye. Kaget Hwi Tiau mendengar nama orang itu, sehingga dia mirip dengan ular berbisa yang mengkerat, sampai dia mundur dua langkah ke belakang. Ban Lo Sunai kemari, bukankah katanya agak gugup? Ngaco membentak Ban Unsiye. Usiaku sudah lanjut, mana aku berpikir yang tidak-tidak. Tadi tuan rumah mengatakan pertandingan hanya terbatas kepada para pemuda yang belum lagi usianya dari 30 tahun, juga telah menyebutkan bahwa pertempuran hanya terbatas pada saling sentuh saja, mengapa kau justeru tadi menurunkan tangan begitu telengas kepada saudara angkatku, tanpa memperdulikan pesan dari tuan rumah. Hem, dari itu sahabat, ingin sekali aku mencoba-coba kepandayanmu. Hwi Tiau Kujuri, itulah bisa dimengerti. Selama tujuh atau delapan tahun belakangan ini di Kuantiong telah muncul seorang jago yang dapat membuat orang lain sakit kepala, dialah Ban Unsiye. Dia lihai, sepak terjangnya penuh rahasia, dia pun telengas, tangannya kejam, Jika ia bekerja, biasa saja dia tidak meninggalkan korbannya masih hidup. Sulit untuk mencari jejaknya. Maka di dunia rimba persilatan menyebutkan dia sebagai hantu, julukannya yang lain adalah siluman aneh. Ban Losu, kau keterlaluan kata Hwi Tiau pada akhirnya, yang memaksakan diri tertawa dingin, ia memeranikan hatinya dan membangunkan semangatnya, ia berpikir, jika ia kalah, tentu gurunya akan turun tangan. Ia juga ingin mencoba sampai di mana kepandayan orang namanya sangat menggetarkan itu yang katanya sangat lihai dan disegani. Bukankah kita tengah bertanding? Baiklah, biarpun kepandayan ku rendah, mau aku akan melayani kau. Bun Un Syei tertawa bergelak, matanya berkilat bercahaya, agaknya diajumawa sekali dan tidak memandang sebelah metu kepada Hwi Tiau. Sahabat Syei Hwi, kau ternyata berani bicara besar di depanku, dan inilah sama saja engkau mencari kematian buat dirimu. Dan ku kira sebelum bicara kurang ajar seperti engkau harus mempertimbangkannya sebaik mungkin. Tentang itu biarlah, nanti ku coba dulu Hwi Tiau bilang dengan sikap yang dingin, karena ia pun tidak mau kalah hawa dengan lawannya itu, dia telah berkata lebih jauh. Jika aku kalah, itulah disebabkan pelajaran ilmu silaku tidak sempurna, jadi tidak usah kau berjumawa, Ban Losu, silahkan kau memberi pengajaran kepadaku. Bun Un Syei tertawa mengejek, tinjunya segera meluncur kakinya segera juga digeser maju ke depan, itulah gerakan yang dinamakan, menginjak pintu Hang Bun. Hwi Tiau menungkol sekali, serangan semacam itu menandakan kecongkakan lawannya, bahwa lawan yang diserang tidak dipandang mati sama sekali, maka dengan ilmunya Kim Na Chin, ilmu menangkap, Hwi Tiau segera menyambuti serangan awannya. Ban Un Syei benar lihai. Mudah sekali mengelakkan tangan lawannya, setelah mana kakinya bergerak pula, sehingga segera juga ia bergerak lagi dari belakang lawan. Tapi ia tidak menyerang, ketika Hwi Tiau memutar tubuh, ia melesat pula, jelas ia hendak mengitari musuh, guna membuat musuh menjadi pusing, sehingga lawan mirip kera yang tengah dipermainkan. Banyak penonton yang bersorak-sorai, juga ada yang tertawa sehingga mukanya Hwi Tiau jadi merah padam, dia menungkol, malu dan penasaran, tapi tanpa berdaya, jika ia tidak ikut memutar setiap waktu dia bisa dihajar musuh dengan mudah. Kuang Tan mengetahui dan yakin bahwa Hwi Tiau akan kalah, ia tidak terus memperhatikan jalannya pertandingan itu, ia lebih banyak memasang metu ke berbagai penjuru, terutama sekali terhadap si gadis berbaju merah. Gadis itu mengawasi tajam ke atas panggung, setiap kali dia bersenyum kecil, sehingga tampak jelas sujemnya atau dekitnya yang manis. Kedua tangannya dipakai menunjang dagunya, agaknya dia tertarik luar biasa oleh pertandingan itu. Gila kau diam Kuang Tan memaki dirinya sendiri di dalam hati. Tugas yang diberikan Tio Kau Chu belum lagi bisa kuselesaikan, sekarang aku telah memikirkan yang tidak-tidak mengenai soal wanita AKH, aku adalah seorang pemuda berhati rendah. Dan ia menyesali mengapa ia harus memikirkan hal-hal yang tidak kepada persoalan sinona baju merah itu. Demikianlah, pemuda itu telah menegur dirinya sendiri, setelah mana matanya diarahkan pula ke tetarap barat, mengawasi Yosian dengan rombongannya berada. Ketua muda dari Partai Bendera Hijau itu setiap kali kasak kusuk dengan kawannya beberapa kali tangannya menunjuk, juga ke arah Bintian Ong. Walaupun mereka belum bergerak, tapi tentu mengandung maksud yang busuk pikir Kuang Tan, jangan-jangan sebentar malah mereka akan mengulangi lagi siasat mereka, mereka telah dihajar kaum Kaipang, tanpa mereka menyadari siapa yang menyerangnya. Mereka menduga pihak Bin Ke Chung sendiri yang melakukan semua itu. Peristiwa itu telah membuat mereka bertambah benci kepada pihak Bin Ke Chung. Bin Tian Ong pasti dipandang seperti jarum di mata mereka, aku telah turun tangan buat membantu, aku harus turun tangan terus, tampaknya Chi Yang Un dapat bekerja dengan baik. Waktu itu pertempuran di atas panggung sudah berakhir, Hui Tiao kena dihajar pukulan Mega Mendung menutupi rembulan, ia rubuh di panggung dengan mulut memuntahkan darah, sehingga beberapa orang dari tetarap barat keluar untuk menolongnya. Ban Un Sia waktu itu tidak menantang, ia melompat turun untuk kembali ke tempatnya, sejenak lamanya berisiklah di tetarap barat itu di mana terdapat suara keras dari cacian. Suara baru berhenti ketika melihat dua orang naik ke panggung, untuk bertempur. Di waktu itu Tan Goh San kembali dengan tertawa-tawa bersama Siang Bu, malah Siang Bu telah berkata kepada Kuang Tan, Oh Siang Hiap, aku telah bekerja menurut pesanmu Bintian Ong memuji kau cerdik dan lihai. Dan ia menunjukkan ibu jarinya, setelah mana ia menambahkan. Aku siorang tua juga telah mewakilkan kau mencari keterangan. Nona baju merah itu, akaha, dia lihai ilmu. Silatnya, ia juga memiliki paras yang tidak bisa dicela. Aku siorang tua pun kagum jika, akaha, aku melantur saja, yang pasti gadis itu memang sangat cantik dan ia memandang Kuang Tan sambil senyum penuh arti. Tan Goh San pun tertawa. Kuang Tan terguguh juga karena malu. Siang Tiang Cu, kau bergurau katanya pula. Siang Bu tertawa, tapi segera ia berkata dengan sungguh-sungguh, dialah mutiara tunggal kesayangannya Siang Kuanmu, yang ilmu silatnya sangat lihai. Putrinya itu bernama Lin Eng, juga memiliki kepandayan yang sama kosnya seperti ayahnya. Siang Kuan Lin Eng pun sangat lincah sekali, ia masih belum ada yang punya. Maka dari itu, aku tadi telah bilang, ia berhenti sejenak dan tertawa, barulah kemudian melanjutkan perkataannya. Oh we siow hiap, janganlah kau mengatakan aku si tua gila basah dan senang bergurau. Ingatlah itu kata, suatu keluarga memiliki seorang gadis, seribu keluarga lain meminangnya, inilah saatnya kalian anak muda turun tangan. Aku tahu, memang kau muda selalu memiliki kulit yang tipis, bagaimana kalau aku si tua yang maju untuk mewakilkan kau bicara. Kuang Tan Likat sekali, dia tidak menyangka bahwa Siang Bu dapat menerkai si hatinya. Ia jadi tidak enak duduk dan tidak enak berdiri. Mukanya jadi merah sekali, sampai akhirnya ia paksakan dirinya buat tertawa dan berkata, Jika memang Siang Tiang Cu berkata begitu, maka saja aku tidak menghargaimu, karena nona itu baru saja kulihat sekarang dan seperti pemuda Matu Keranjang yang telah segera memikirkan masalah jodoh. Belum tentu di antara kami berdua terdapat kecocokan. Siang Bu dan Tan Golsan tertawa mendengar perkataan si pemuda. Keadaan di dalam gedung Bin Tian Ong, kecuali di tempat adu silat yang memang ramai bagian-bagian yang lainnya semua sunyi senyap sekali, walaupun di dalam taman dan setiap lorong, maupun di kamar tulis dan centeng semuanya ada penjaga. Dua atau tiga orang dengan berkelompok jalan meronda. Hong Su dipenjarakan dalam rumah batu di pojok barat kamar, kamar batu itu berada di samping gunungan palsu, Lili Yong Su dijaga cukup ketat, segala keperluannya tidak dialpakan, sehingga ia tidak kekurangan makan. Cuma dia telah lenyap kebebasannya. Demikianlah, dikala semua orang berkumpul di haubutnya, Ia sendiri duduk menyender di pembaringannya, kedua tangannya memegangi kepalanya, matanya memandang dari jendela yang berjeruji besi. Dasar aku yang malang dia pikir, biasanya aku bebas merdeka biasa setiap kali aku bekerja, aku bisa hidup tidur bangun selama tiga tahun, tapi sekarang, karena aku mendengar kata sahabat, lantaran aku kemaru akan harta dan hadiah lima ribu telperak aku telah menjual jiwaku. Mengapa aku bisa demikian bodoh? Akaha, orang itu yang kuhadapi, dia lihai luar biasa, seumur hidupku belum pernah aku berhadapan dengan orang lihai seperti dia. Boleh aku merasa puas rubuh di tangannya? Sudah umum, siapa lenyap kebebasannya, banyaklah waktunya yang luang untuk berpikir, demikian juga halnya dengan Raja Pencuri ini. Dia segera ingat segala perbuatannya dulu. Benar dia selama melakukan kejahatan, tapi ada kalanya juga ia beramal kepada orang-orang melarat. Hanya kurang. Lebih, kejahatannya masih lebih banyak sekarang. Ia bertanya, bagaimana selanjutnya? Agaknya ada menyesal, dia berduka, tapi juga bimbang bukan main. Di luar trali, senantiasa ada sepasang metu yang mengintai ke dalam kamar, untuk melihat apa masih ada atau tidak, atau dia tengah mengerjakan sesuatu apa, karena Hongsu berdiam diri saja, maka ia tidak diganggu tanpa disapa, ia ditinggal pergi. Kecuali suara jauh di lian betian, taman sunyi sepi. Kadang saja terdengar gemereng peronda atau tindakannya si penjaga itu sendiri. Tiba di atas kamar batu terdengar suara berkelisik. Suara itu tidak dapat didengar kecuali orang yang ditelinganya lihai, Hongsu mendengar suara itu, ia bergerak bagaikan orang-orang yang baru sadar. Segera juga dia-dia melihat munculnya kepala di luar trali, disusul dengan suara bisikan perlahan, Saudara Hong, atas nama Ho Pangcu, aku datang untuk menolongi kau. Hongsu segera mengenali sahabatnya itu yaitu So Kongbun, untuk sejenak ia girang. Bukankah dia hendak ditolongi, tapi di lain saat keningnya segera berkelut, ia lantas menggoyangkan kepalanya. Tidak dapat kau menolongi aku, percayalah katanya dengan muka muram. Di sini aku diperlakukan baik sekali, mereka telah berjanji, jika sudah tiba saatnya aku akan dibebaskan. Pula, berbahaya untuk melarikan diri sekarang, penjagaan di sini kuat sekali. Bukan saja aku, kau sendiri pun terancam bahaya sekarang, aku tidak memiliki guna suatu apa, aku telah ditotok sehingga habislah tenagaku, maka itu, sementara, janganlah kau membahayakan dirimu sendiri, cepat menyingkir perpatah mengatakan, untuk pembalasan waktu 10 tahun masih belum terlambat, maka dari itu biarlah kita lihat di belakang hari saja. Bukankah gunung hijau dan air mengalir tidak berubah tanda seru? Kong Bun tampak bimbang, ia berkata, tadi malam telah dikirim beberapa orang kita yang dapat diandalkan untuk menolongi kau Saudara Hong, akan tetapi sampai sekarang ini mereka masih belum kembali, mungkinkah mereka itu pun telah ditawan? Saudara Hong, Apakah kau dengar sesuatu tentang mereka itu? Hong Su kaget dan heran. Begitu tanyanya, semenjak aku dikurung di sini, putuslah sudah hubunganku dengan dunia luar, maka aku tidak tahu apa sedikit pun juga. Jika begitu, Saudara Sau, lekas kau menyingkir suara Hong Su tergetar. Kong Bun melihat ke sekitar tempat itu. Di luar tempat ini ada beberapa orang kawanku, mereka bersedia untuk menyambut ia memberitahukan mana dapat aku berlalu dengan begini saja. Saudara Hong, jangan khawatir, kau jangan kena ditakuti mereka. Bukankah bin kecung ini bukannya sarang naga atau goanya harimau? Di mataku tempat ini mirip tempat boneka ayam dan anjing. Marilah kita segera meninggalkan tempat ini, aku akan membantumu, aku akan menggendongmu. Setelah berkata begitu, Kong Bon memegang trali, untuk dipatahkan, ia berhasil. Ternyata tenaga dalamnya sangat kuat sekali, hanya saja, waktu ia mau mematahkan besi trali yang kedua, mendadak ia mendengar teguran. Siapa di situ ia terkejut, segera juga ia memutar tubuh, goloknya dipakai melindungi mukanya, ia tidak diserang, hanya di depannya, terpisah tiga kaki, ia melihat dua orang. Berdiri mengawasi padanya, orang itu berpakaian serba hitam, sepasang matanya tajam berpengaruh. Kau siapa? Cuan Anda seru salah seorang bertanya, suaranya keras, kau lancang masuk kemari, jika bukannya pencuri tentunya perampok. Cepatkah serahkan diri jika kau tunggu sampai aku turun tangan, golok dan tombak tidak ada matanya, nanti kau mati dengan menyesal. Kongbun benar-benar berani. Aku soh Kongbun, dia malah memperkenalkan dirinya dengan temberang sekali, aku mau bekerja, aku dapat datang kemana aku mau, tidak peduli istana kaisar, apalagi hanya bin kecung yang kecil ini. Aku memberitahukan kepada kalian, bin kecung akan segera hancur lebur, jika kalian semua ingin selamat maka kalian harus tahu diri, tidak seperti mirip kura di dalam karung. Perlu apa kalian masih banyak lagak bersikap gagah-gagahan seperti itu tanda seru. Orang itu tidak takut atau gusar, ia malah tersenyum dengan sikap tawar. Orang Shisou, justru sekarang isi engkau lah si kura dalam karung itu katanya. Apakah kau tidak percaya? Kau lihat, dapatkah kau menyingkir dari sini tanda seru? Kongbun terkejut, ia mundur matanya melirik ke kiri dan ke kanan. Anjing cilik, kau berani berjumawa di depan aku. Seorang Shisou katanya menyeringai. Baiklah, hari ini aku mengajar kenal pada kalian, tentang goloku ini, yang sudah lama tidak menghirup darah segar. Dua orang itu adalah dua orang bersaudara, bernama Tan Kie yang tua dan Tan Hang yang muda, mereka memang memiliki kepandayan yang cukup tinggi, mereka pun juga berani sekali, tidak kenal takut. Mereka mengetahui bahwa Kongbun adalah seorang penjahat dianin, mereka tidak gentar. Tan Kie malah telah tertawa sambil berkata dengan tawar, orang Shisou, kau biasa melakukan kejahatan dianin. Dosamu merupakan dosa tak berampun, Tuanmu memang tengah menyelidiki engkau. Kau, kebetulan sekarang hari ini, engkau mengantarkan dirimu, sekalian aku mewakili tian menjalankan hukuman. Kata itu ditutup dengan serangan golok dengan jurus silat burung hang mengangguk tiga kali atau hang hang sem tiam tiaw. Kongbun tertawa dingin, sebat sekali ia menangkis. Sebagai kesudahannya, senjata mereka bentruk. Tan Kie mundur tiga tindak, goloknya hampir terlepas, sebab tangannya kesemutan dan sakit sekali. Sekarang ia tahu, musuhnya memang kuat sekali, maka tidak mau ia melayani dengan kekerasan. Kongbun segera mengenali ilmu golok si pemuda yang merupakan ilmu golok yang terkenal di daerah utara, karenanya ia juga berlaku hati, ia melawan terus, bahkan ia ingin cepat merebut kemenangan, maka ia mengeluarkan ilmu goloknya yang dibanggakannya. Tan Hang menyaksikan saudaranya bertempur sampai 50 jurus tidak berhasil mengalahkan musuh, sebaliknya malah terdesak, maka dari itu, segera juga Tan Hang menerjang maju buat membantui. Kongbun benar lihai, ia masih dapat mendesak dua orang lawan yang mengeroyok. Kalian masih tidak mau mundur, apa yang hendak kalian tunggu tiba sekali terdengar suara teguran yang dingin, cepat mundur. Sampai kapan hendak menyelesaikan pertempuran itu? Tan Kie dan Tan Hang melompat mundur, napas mereka memburu keras, dan mereka tidak segera berkata karena napas mereka yang begitu memburu, mereka hanya memandang heran. Berlainan dengan Hong Su di dalam kurungannya, ia segera mengenalinya suara orang yang telah membekuk dirinya. Segera juga terdengar orang itu berkata kepada Kongbun. Kongbun mengapa kau tidak cepat meletakkan senjatamu untuk menyerah di tawan? Apakah kau kira bin kecung dapat kau datangi sesuka hatimu? Kongbun mundur tiga langkah dia mengawasi, maka segera juga dia melihat seorang dengan muka pucat tanpa darah, ia tidak jari. Ia hanya kaget sebentar, segera ia berkata nyaring, aku Sokongbun. Aku sudah masuk dalam dunia kengopuluhan tahun, belum pernah ada orang berani kurang ajar terhadapku. Kau siapa? Asal kau bisa melawan goloku, nanti aku ikat diriku. Orang dengan muka luar biasa itu tertawa bergelak nyaring sekali. Kau masih berani bertingkah katanya dengan suara yang dingin. Begini saja, jika kau bisa lolos dari tanganku, mau aku mengampuni jiwamu. Sebenarnya, orang jahat seperti engkau, mati pun masih belum cukup untuk menebus dosamu. Sekarang kau boleh saja maju menyerangku. Jangan sungkan, nanti kau yang menyesal sendirinya jika berlaku segan-segan. Jangan lupa untuk menyerangku.